By the way, produk lipglut dan tinted lipglut itu nggak transfer ya, jadi dia transfer-proof nih. Tuh, biar sama sekali. Dan dia nge-stainnya wow banget guys, nge-stain. Bentar-bentar, ini... Oke, ini kayaknya bagus sih. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel. Aku Roto Delia, tinggal kamu baru di sini. Welcome! Di video kali ini, aku bakal bahas Jekyll Tinted Lip Cloud dan juga Jekyll Lip Cloud. Aku udah punya semua sheet, lengkap, dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Kalo mau langsung liat swatchesnya, aku punya timestamps di semua video aku, jadi kalian bisa skip aja. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Lip Cloud dan Tinted Lip Cloud dari Jekyll, ini adalah the first ever lip product yang ada aksesorisnya guys. Jadi dia tuh kalo misalnya kalian beli, dapet pom-pom kayak gini. Nih kalo misalkan yang Lip Cloud, packagingnya warna rose gold gini, cantik banget. Dan kalian dapet pom-pomnya tuh warna putih. Ini aku gak bisa berhenti mainin nih. Kalo yang Tinted Lip Cloud itu nanti packagingnya warna silver, terus dia hardwarenya juga warna silver. Dan nanti kalian dapet pom-pomnya tuh kayak warna apa ya, warna pink ungu kayak gini. Gemes banget deh, sumpah. Ini gemes banget. Kalo Lip Cloud, untuk texture-nya sendiri sebenernya tuh semi matte gitu ya. Jadi dia kayak, kayak apa ya, kayak velvety gitu sih menurutku. Kurang lebih kayak gini. By the way, produk Lip Cloud dan Tinted Lip Cloud itu gak transfer ya. Jadi dia transfer proof nih. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Ini aku lagi pake yang shade Star. Tuh. Ini kayaknya warna ini deh. Yang paling cocok menurutku dengan outfit warna hitam. Lip Cloud juga ada kandungan squalene dan vitamin E-nya. Jadi dia bagus juga buat moisturizing bibir kita. Kalo misalkan Tinted Lip Cloud, dia itu lip tint-nya. Kalo misalkan yang tadi kan lip semi matte-nya. Lip cream-nya gitu. Ini tuh lip tint. Oke. Tuh. Finish-nya fresh. Dia tuh warnanya semuanya bener-bener pigmented banget. Dan dia nge-stain-nya wow banget guys. Dan by the way juga, Jackel ini cruelty free, paraben free, dan juga halal ya. Produk-produk mereka itu formulated in Korea, tapi made-nya made in Indonesia. Oke, kita langsung aja ke swatches-nya. Shade Sky. Langsung kita pake aja. Nah ini dia Shade Sky. Jadi dia tuh warnanya pink pale gitu. Karena bibir aku pinggirannya ada hitam, dia jadi kayak sedikit showing mouth gitu ya. Tapi pokoknya warna dia itu pink pale. Sekali lagi, ini dia Shade Sky. Kita mau ke sheet berikutnya. Sheet Star. Ini kayaknya warnanya bakal deep. Oh. Kalian lihat, dia tuh merah yang deep banget ya. Merah bata, tapi batanya bata yang gelap. Mengarah ke coklat. Hmm. Ini kalo dipaduin pake warna hitam bagus banget jujur. Nih. Ini aku kasih liat ya close up-nya. Pokoknya dia tuh warna merah yang deep ke arah coklat. Sekali lagi, ini dia Shade Star. Bentar, bentar. Ini... Oke. Ini kayaknya bagus sih. Ini ternyata aku makin liat makin bagus. Jadi kalo misalkan mau... Apalagi kalo misalkan sering pake baju warna hitam, jujur ini bagus sih. Oke oke oke. Sekali lagi, ini dia Shade Star. Kita move ke shade berikutnya. Shade Light. Jujur, ini bagus banget nih warnanya. Nah ini dia Light di bibir aku. Jadi dia tuh warnanya tuh warna merah ke orenan gitu ya. Sebenernya ada hint pinknya sedikit. Tapi sedikit banget. Ini tuh lebih kayak merah ke arah oren gitu. Ini sih sebenernya kayak tipikal yang sering aku pake juga sih. Ini aku kasih liat close up-nya. Sekali lagi, ini dia Shade Light. Kita move shade berikutnya. Shade Moon. Oh, cantiknya. Aku zoom dulu. Bagus nih. Jadi ini dia Shade Moon. Di aku, dia tuh warnanya tuh kayak merah plump gitu ya. Merah keunguan gitu. Sebenernya sih ga merah banget. Tapi lebih ke pink yang deep gitu. Terus ada hint ungunya. Sekali lagi, ini dia Shade Moon. Shade Loyal. Nih, aku pake dia sedikit dulu. Nih, aku pake dia sedikit dulu. Soalnya warna dia tuh tadi kalian liat, dia tuh pigmented banget. Nah, warna dia tuh kalo dia kayak merah wine gitu. Ini loyal kalo misalkan dipake sedikit. Dan sekarang aku bakal pake full lips. Nih. Tuh, jeder. Bener-bener tipe yang ini loh. Apa? Keluar banget warnanya. Kalian bisa liat kan tadi, warna dia tuh warna merah wine gitu. Ini aku liatin close up-nya. Pokoknya warna dia tuh merah deep yang ada ungunya. Merah wine gitu lah. Sekali lagi, ini dia Shade Loyal. Kita move shade berikutnya. Shade Kind. Ini kita langsung pake. Aku pake dikit dulu. Itu warna merah gitu. Karena aku pake dulu. Nah, ini dia Shade Kind kalo dipake sedikit aja. Ini aku bakal pake full lips. Tuh. Jijer kalo misalkan kalian pake-nya full, dia tuh super pigmented itu guys. Kalian kan biasanya mau liat ya nge-cover bibir hitamnya kayak gimana. Tuh. Ini aku udah pake full lips. Ini kalo dipake full lips. Sekali lagi, ini dia Shade Kind. Kita move ke shade berikutnya. Shade Gentle. Lalu kita pake. Ini aku pake sedikit dulu. Tuh. Ini Gentle kalo misalkan dipake sedikit. Jadi dia tuh warna merah juga. Bedanya sama yang Kind. Itu kalo yang Kind tuh menurutku lebih kayak ada ke merah cabe. Ada hint orangenya gitu. Kalo misalkan dia tuh lebih ke merah. True red gitu. Ini kalo misalkan dipake sedikit. Sekarang aku bakal pake full lips. Tuh. Kalo misalkan liat ya, dia tuh beneran merah gitu. Kalo yang Kind tadi tuh merah ke oran. Hmm. Sekali lagi, ini dia Shade Gentle. Oke, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kelam, silahkan suka videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe. Dan nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye. Bye.